Nah ini ularnya cantik sekali nih Halo kenalan sama si Ece nih Aduh Aduh pegang aduh kok ini kayak emas ya kuning-kuning begini ini boleh kok enggak apa-apa ini tuh ular apa ini Adino dari Brazil wah kamu diimpor jauh banget dari Brazil ya ampun namanya Monique ya kalau Monique cantik sekali kamu kulitnya lihat sama si Ece dipegang aduh kulitnya boleh mulus sekali aduh diangkat-angkat gini enggak apa-apa ini tuh foto-foto enggak apa-apa manja sekali ya Simon itu kalau ada teka-teka itu Monique Halo Monique ikut cepet pun aja Monique sana Ayo dikalungin boleh kok rame-rame dikalungin boleh enggak apa-apa Ayo dikalungin enggak apa-apa ini kalungin 17 kilo 17 kilo ya ya ampun gede juganya berat juga Pak 17 kilo ini makanannya apa sih Pak marmot satu minggu sekali rutin seberapa biji marmotnya satu satu minggu satu minggu sekali kasih minum ya ada tempat makanannya udah satu minggu sekali baru tahu sih Ece kalau ular satu minggu sekali makannya Dede kalau kamu satu minggu sekali makan sanggup Dede kalau telah dua hari udah tahu dia diketa apa itu welcome to my YouTube channel Popon Nagi Budit atau yang biasa disapa Cepopon yang berasal dari Cikuya Manojaya Tasikmalaya Jawa Barat kali ini guys Cepopon ini lagi berwisata ya jadi Tasikmalaya itu banyak sekali tempat wisata yang keren-keren jadi buat siapa aja mungkin di luar Tasikmalaya apa di Kalimantan mana welcome to Tasikmalaya ya inilah kampung halaman si Ece yang indah banget nah salah satu tempat wisata nih yang paling popular dan terkenal wisata masak ini inilah karangresik jadi kali ini cukupan ini lagi berada di karangresik jadi karangresik ini berkonsep selain wisata alam tetap kuliner wisata sejarah dan masih banyak yang lainnya kalau disebut satu-satu aduh terlalu banyak karena sih Ece ini mau buru-buru mau jalan kesana karena tempatnya keren-keren sekali ayo guys ikuti cemu jalan-jalan di wisata karangresik Tasikmalaya Taman wisata karangresik merupakan taman kota yang dikelola langsung oleh pemerintah kota Tasikmalaya Taman karangresik ini mempunyai luas 32 hektare lokasinya pun terletak di perbatasan antara kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis yang dilewati jalur penghubung antar provinsi di Pulau Jawa sehingga menjadikan taman wisata karangresik sebagai objek wisata yang sangat strategis dahulu Taman karangresik menjadi saksi sejarah dimana prajurit Siliwangi mengusir penjajah pada tahun 1947 maka dari itu karangresik menjadi wisata sejarah di Tasikmalaya Nah kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi ya lebih baik buka aja di Wikipedia guys karena cepukon ini sekarang mau jalan-jalan mau menikmati indahnya Taman karangresik di Tasikmalaya eh dede ini tuh ini tuh saksi bisu sejarah perjuangan prajurit Siliwangi dan rakyat Tasikmalaya melakukan aksi penghadangan agresi militer Belanda 2 pada tanggal 7 Agustus 1947 tuh ini saksi sejarah dede baru tahu ya sering kesini aduh ini anak muda tuh makanya ingatlah ada perjuangan orang-orang tua dulu disini kita mah tinggal enaknya aja hidup ya makanya harus dimanfaatin sebaik mungkin mereka susah-susah mempertahankan Indonesia tuh tidak gampang ya ada juga wisata untuk menguji adrenalin ya jadi sana tuh ada kereta gantung kesana playing folk macam-macam ya masih banyak lagi ini indah banget guys jadi ini bunga kerate cuma ya karena mendung ini suak cuacanya jadi kurang begitu jelas di HP si oce tuh nih saung-saung disini bisa untuk makan ada musholak juga ini bener-bener nyaman ini cocok buat keluarga liburan kesini ataupun couple ya pasangan disini karena banyak sekali tempat duduk juga tuh caung jadi bisa makan disini sambil ngobrol yang suka selfie disini ada spot untuk berfoto keren-keren tuh disini tuh ada domba ya serasa di kampung ini domba apa bahasa indonesianya tuh oh kambing ada kambing tuh ada maung juga teh kalau dipotoh tuh deket maung tuh harimau ya jadi ini kontrol jemaahnya guys ya si oce ya nenek moyang si oce lagi merasa kejiwa si oce jadi selalu menggunakan bahasa sunda ya jadi kadang lupa bahasa indonesianya apa ya malu gak ada mari kita menyusuri lorong bambu nih kesini aduh ini rasa sejuk banget rasanya mau pergi kemana ini tuh enak banget disini ini merpatinya tuh ini ah si oce suka yang ini nih si monik cantik banget monik aduh kenapa datang aja ke cepopon ikut aja sama si oce aduh ini mulut sekali kulitmu si aduh lucu-lucu ya kelinci nya aduh ini kelinci aduh jangan jadi pingin nih cepopon pingin ya arah kelinci kalau lihat yang begini aduh lucu-lucu banget nih di anak si oce lagi dipotok sama kucing jadi kalau di dalam tuh banyak kucing tapi si oce gak mau masuk lah udah terlalu banyak guys tuh jadi nunggu aja di luar tuh kucingnya kayak gini nih lah area labirin jadi kalau masuk sini harus dibuka senda jadi keren sekali kalau ya ambil foto disini ya salah kalau anak-anak muda yang suka selfie atau berfoto ya berfoto ria nih disini jadi tempatnya semuanya keren keren di dunia itu harus saling menyayangi harus saling mencintai bukan cuma untuk pacar tapi untuk sesama inilah disini tuh jadi ayo siapa saja yang mau foto nih dengan latar belakang cinta nah disini ayo siapa mau foto aja lihat kamera sungai Cikanduy itu jadi ini pas berada di pinggir sungai Cikanduy ayo siapa aja mau ambil foto aduh inilah padona Cikku ya ya begini aduh ini penungkusan anjuna pulau marsy aja nah keren kan kayaknya kalau untuk makan lebih nyaman disini daripada tempat yang lain karena di bawahnya ada ya beberapa kolam kolam ikan jadi sambil makan sambil melihat ikan-ikan disana tuh tuh lihat pemandangannya waduh keren sekali si Eces rasa dimana kalau disini tuh tuh jadi di pinggir bisa lihat ikan-ikan di kolam kesana juga bisa lihat pemandangan tuh keren kan nah tempat kayak gini lah yang bikin si Ece hayalannya selalu hadir disini tuh di tempat kayak gini nah ikan-ikan pada happy kedatangan Cepokon aduh ini tuh ikannya banyak banget nih ah sambil makan sambil ngasih makan ikan sekalian perkenalannya Cepokon udah lama gak kesini nih baru datang lagi nih berkunjung itu ambil minum pef manis ini ya pef ini ya sambil kita ngasih sedikit ya cuma inilah yang mau masuk ke kamera segera ya kayak gitu kayak gitu gak mau Cepokon aku mah gak mau ya Cepokon gak maksa ya nah jadi ini segini aja yang paling narsis ya yang paling narsis ya ya Cepokon 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 ini ini pemandangannya indeng ini juga makanan ini 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 juga di situ nah tinggal nunggu tumis toge sama eh tumis kangkung kayak gini aduh ini menduarnya kayak menggoda banget nih kuning begini warnanya ya sambal buang ya sambal buang ya sebagainya 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 nah kalau si Ece mah apapun enak aja ya maklumlah si Ece ini kok makan tapi ya kalau si Ece gak usah khawatir makan sebanyak apapun tetap aja tuh seksi ya ini kaki kerasa linuk banget ini linuk linuk guys ini kaki si Ece saking tingginya takut karena si Ece ini paling gak suka ketinggian lino apa teh bahasa Indonesia ha ngiluk jadi ngiluk ya maklumlah kenapa si Ece jadi susah bahasa Indonesia karena setiap hari pakainya bahasa Sunda malumlah jadi mungkin nenek moyang si Ece selalu merasuk jiwanya si Ece jadi selalu pakai bahasa Sunda di tempat kalau di tempat kayak gini tuh merasa anang cipokon melayang dingin kemana ini tuh saking pindahnya menikmati alam menyatu ke sana sungai yang airnya lumayan keras juga ya sungai citan lului sebelah sana juga pohonan yang hijau pokoknya keren banget tempatnya jadi buat siapa saja ya welcome ke tasik malaya ini kampung halaman si Ece jadi tasik banget malayaku banyak sekali tempat wisata diantaranya ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini dan jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya salam sayang dari cipok